Kapten Niputu Cahyani Negara, wanita berusia 42 tahun ini ikut melakukan penyisiran menggunakan speedboat untuk mencari keberadaan jasad korban musibah jatuhnya pesawat Lain Air JT610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Kapten Putu tergabung dalam Timstar Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai Pangkalan Tanjung Priok. Sejak hari pertama, Kapten Putu mengikuti proses pencarian korban dan serpihan pesawat di tengah laut. Saya menerima berita pagi-pagi bahwa ada pesawat yang jatuh dan pada saat itu saya ada di kantor langsung saya ikut kapal. Dan ternyata di sana ada banyak di situ, dari yang saya sebut tadi kursi, ada tas ransel, sampai berkeping-keping. Kepala Pangkalan PLP Tanjung Priok, Mukilis Tohe Pali, menyatakan jika Niputu yang sudah 12 tahun mengabdi di instansi ini, tergolong sosok yang berani dan disiplin. Mukilis Tohe Pali juga menegaskan jika selama proses evakuasi korban pesawat, Niputu adalah satu-satunya sosok wanita yang mengikuti proses evakuasi hingga tengah laut. Saya melihat sampai dengan hari keempat, mungkin di sebanyak orang yang terlibat evakuasi ini, saya melihat hanya satu perempuan, satu wanita yang berada di tengah laut. Dengan lincah, bisa melakukan pengambilan serpian-serpian, bahkan bisa menyetir itu, RIB-nya itu. Niputu yang dibesarkan dalam lingkuman keluarga pelaut ini mengaku sengaja ikut bergabung dalam keanggotaan tim SAR, karena keinginannya untuk membantu proses evakuasi atas nama kemanusiaan. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.